Pikiran itu mempunyai kekuatan yang bisa baik, bisa buruk. Pikiran perlu ditajamkan, bukan dibiarkan tumpul. Dia seperti pisau bagi petani, bagi tukang daging, bagi petani perlu sabit. Tapi sabitnya mau dipakai apa? Apa dipakai bunuh orang? Apa dipakai sabit ini bersih-bersih? Itu tergantung juga. Pikiran kita ketika tajam dipakai apa? Karena pikiran yang tajam bisa dipakai untuk mengetrek siapapun, mengetrek apapun. Untuk tujuan apa? Itu masalahnya sekarang. Nah, yang kita tidak boleh lakukan adalah menggunakan pikiran, jangan salahkan pikiran, menggunakan pikiran, mengikuti perintah. Nah, perintah siapa ini? Bicara tentang pikiran, gitu. Dalam banyak dialog spiritual sekarang, itu kan senang biasa berbicara tentang kesadaran. Pikiran itu jangan diturutin terus, gitu. Jadi, seolah-olah pikiran itu rendah banget, gitu, derajatnya, gitu ya. Ada yang lebih besar, yaitu kesadaran. Kita disuruh stay di kesadaran terus, yang melampaui pikiran dan perasaan, gitu. Even kita pengen berlimpah, juga harus stay kesana terus, gitu. Karena percuma kamu mengetrek menggunakan pikiran, tetapi kamu basisnya adalah basis kekurangan, gitu. Itu yang saya sering dengarkan, dialog-dialog dengan beberapa narasumber, gitu. Tapi pada kenyataannya yang saya lihat, sih, kalau kita misalnya, karena hidup itu juga kita nggak munafik butuh yang namanya materi, gitu ya. Saya kesana kemari lihat, mereka yang ngetrek dengan pikiran, dengan keyakinan, gitu tuh, ya hasilnya luar biasa semuanya. Saya pengen ini sebenarnya dalam resolusi pandang Pak Owayan Mustika, itu kira-kira bagaimana soal pikiran dan kesadaran. Pikiran itu kan jembatan antara tubuh dan jiwa. Nah, jadi kalau dibilang manung-ngaling kaulu gusti ini, manusia itu sebagai ruh adalah kaulu. Bagi gustinya, yaitu Tuhan, ruh yang lebih besar, ruh yang lebih agung. Ruh dalam diri kita adalah gusti. Bagi kaulu, kaulu itu siapa pikiran? Si pikiran itu pengabdi dari ruh, harusnya. Pikiran sendiri adalah gusti bagi kaulu, yaitu tubuh. Ya. Jadi, kalau manunggal, mereka akan berjalan selaras. Jadi, tubuh dan pikiran itu hanya tools. Tools bagi si pengguna. Si pengguna ini. Jadi, yang salah itu pikiran apa si pengguna. Nah, kalau kita berbicara tentang kesadaran. Sang ruh itu sudah punya kesadaran. Tetapi, kalaupun dia punya kesadaran. Dia hidup dalam tubuh manusia yang tidak memiliki pemikiran. Bisa nggak dia? Nggak bisa. Contoh misalnya, ada orang setruk. Mengalami kelumpuhan. Atau mengalami amnesia. Atau mengalami penyakit Parkinson. Atau mengalami gangguan lah. Demensia. Atau mengalami kekacauan lah. Fungsi otaknya. Dengan fungsi otak yang terganggu organiknya, maka pikirannya juga terganggu. Mau roh kayak apapun, hebatnya. Tapi tinggal dalam tubuh manusia yang tidak mempunyai kemampuan berpikir. Apa gunanya? Gini. Maka, kesadaran itu. Saat ini ya. Nggak usah ada mulut-mulut dulu. Yang saat ini. Yang diperiksa kesadaran itu adalah pikirannya. Respon si otak. Makanya, contoh begini. Kalau ada orang kecelakaan. Cedat. Tabrakan. Koma. Atau pingsan. Dibawa ke UGD. Yang direspon itu. Verbal. Eye Movement. Jadi, Eye Verbal Movement. Jadi, gerakan. Kenapa gerakannya diperiksa? Disuruh ngangkat kaki. Kalau dia nggak mau ngangkat kaki, ngangkat tangan, berarti dia nggak denger. Semua tentang fungsi otak yang diperiksa. Setelah fungsi otaknya ketahuan, nggak ada masalah, baru kita akan mulai, ini kesadarannya nggak bagus. Kesadarannya nggak bagus, karena apa? Karena dia nggak bisa lagi menggunakan otaknya untuk menggerakkan tubuh pikiran, tubuh panca indranya. untuk bicara, untuk mendengar, untuk melihat. Nah, orang yang secara spiritual dianggap kesadarannya kurang adalah mereka yang tidak mampu menggunakan pikirannya untuk menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, menggerakkan tubuhnya, menggunakan panca indranya, sesuai yang diperintahkan oleh yang punya. itu contoh. Makanya, masalahnya sekarang di pikiran ini mau digunakan untuk apa? Nah, selalulah punya tesis atau nanti-tesis. Pikiran itu mempunyai kekuatan yang bisa baik, bisa buruk. Pikiran perlu ditajamkan, bukan dibiarkan tumpul. Dia seperti pisau bagi, bagi petani, bagi tukang daging, bagi petani perlu sabit. Tapi sabitnya mau dipakai apa? Apa dipakai bunuh orang? Apa dipakai sabit ini? Bersih-bersih? Itu tergantung juga. Pikiran kita ketika tajam dipakai apa? Karena pikiran yang tajam bisa dipakai untuk mengetrek siapapun, mengetrek apapun. Untuk tujuan apa? Itu masalahnya sekarang. Nah, yang kita tidak boleh lakukan adalah menggunakan pikiran, jangan salahkan pikiran, menggunakan pikiran, mengikuti perintah. Nah, perintah siapa ini? Nah, jadi, dalam ajaran, ajaran yoga patanjali, pikiran itu disebutnya mana? Dia ada di tengah-tengah. Kalau angkanya lima, kayak gini, pikiran itu di sini, mas. Pikiran di sini. Ruhani itu di sini. Anggapnya gitu ya. Pikiran itu di sini. Ini pikiran, dia melayani tubuh, melayani ruh. Kalau dia terlalu banyak melayani tubuh, tubuh juga disebut materi, atau disebutnya buta, maka sifat-sifat pikiran akan cenderung ke sifat-sifat buta, sifat-sifat material. Maka di sini apa? Ada kebutuhan mendapatkan harta, tata, cinta. Seperti hewan-hewan umumnya. Nah, kalau dia dipakai lebih banyak keurusan ini, muncullah yang disebut ahamkara, ego. Ego diikuti, reaksi juga ego. Reaksinya berupa fight or flight, kalau nggak dapat harta, tata, dan cinta. Tapi, kalau pikiran digunakan sebagai tools untuk lebih banyak belajar tentang dirinya sendiri sebagai ruh, maka si pikiran akan mendapatkan kecerdasan budi. Lebih dalam lagi belajarnya, dapatlah dia cita. Yang disebutnya apa? Kesadaran murni di sini tempatnya. Jadi, bukan pikiran yang salah. Pikiran itu alat. Mau dipakai untuk lebih kepada tubuh, apa lebih kepada ruh? Kalau kepada tubuh, maka dia butuh ini. Dia akan mendapatkan kecerdasan akal budi yang bisa dipakai untuk menciptakan kemakmuran bagi kehidupan atau dipakai untuk cita, kesadaran murni. Faktanya kita hidup di alam material, alam dunia. Maka kita harus menggunakannya seimbang. Kedubuh iya, kerohani iya. Kalau terlalu kerohani, ngapain kita di sini? Di sini kan tempat praktek. Ruh kita turun ke bumi, ke alam material untuk praktek material. Kalau kita nggak praktek menggunakan pikiran kita untuk kebutuhan material secukupnya. Ngapain di sini? Mati aja udah. Kan kita di sini untuk praktek. Di alam sana berteori. Karena di sana nggak ada, kalau orang praktek kan butuh bahan-bahan. Butuh material-material praktek. Nah, material-material itu kan di alam materi dapatnya. Kalau kita di sana mau berimajinasi, menciptakan ABC, menciptakan alam, kan hanya imajinasi. Materialisasinya di mana? Hanya di alam material lah kita bisa bermaterialisasi. Karena di sana hanya alam energi. Alam hologram di situ. Alam patah morgana. Selama ini gitu ketika ketika seseorang belajar tentang kesadaran, itu tuh selalu pikiran itu disalahkan terus. Karena pikiran loncat sana, loncat sini. Khawatir katanya juga dari pikiran, takut juga sumbernya dari pikiran. Yang menggunakan siapa? Nah, itu sebenarnya yang menggunakan siapa? Ya, kita juga yang menggunakan. Kita itu sebagai contohnya gini. Ada tubuh menggunakan pikiran, ada pikiran menggunakan pikiran, ada pikiran digunakan oleh sang ruh. Kalau tubuh menggunakan pikiran, apa katanya? Aku lapar nih, bawain makanan. Oke, si pikiran datang. Tet, 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 tet. Pergi ke depan makan, ke dapur, mengikuti apa? Perintah tubuh. Sampai di dapur. Yang dilihatnya apa? Mulailah pikiran menggunakan pikiran. Kok makanannya ini-ini saja? Nah, udah. Masuk wilayah pikiran digunakan oleh pikiran. Karena dia minta ini-itu. Begitu pikiran digunakan oleh ego, makanannya ini-ini aja terus diambil makanannya, dibuang, nah udah. Mulai menggunakan ego. Tapi kalau pikiran digunakan oleh ruh, apa yang terjadi? Udah. Belajar bersyukur, apapun adanya. Toh juga, semua makanan itu pentingnya hanya di, enak tidaknya hanya di sini. Setelah itu bukan urusanmu. Itu misalnya. Maka orang yang mampu seperti itu, apapun makanannya dia terima. Yang penting ada makanan. Karena tubuh dan jiwa itu polos. Apapun diberikan, akan diolah sama dia. Kita berikan racun diolah, kita berikan makanan diolah, nggak cocok dibuang sama tubuh. Jiwa juga sama. Nggak cocok dibuang. Tapi yang menyimpan itu kan perasaan kita. Nggak mau melupakan. Yang lupa dan ingat kan pikiran kita. Nah, jadi kadang-kadang itu yang disalahkan itu bukan bukan man behind the gun-nya, tapi gun-nya yang disalahin. Ya, gun itu pikiran kita. Yang sering disalahin pikiran, padahal siapa yang makanya harusnya. Supaya kemudian senang biasa kita konsisten, roh yang selalu menggunakan pikiran, itu latihannya bagaimana, Pak? Terus terkonek. Terus terkonek. Terus terkonek dengan hati nurani kita untuk untuk itu tadi. Tetap menjaga eling dan waspada. Itu yang kita lakukan. Sebenarnya sudah diajarkan di Jawa, tetap eling dan waspada. Waspada itu apa? Waspadai ini tubuh menggunakan pikiran, tanpa ego menggunakan pikiran. Tanpa pikiran menggunakan pikiran. Gitu. Nah, menariknya begini ya, karena karena saya kan awalnya bingung gitu ya, saya tuh kan ketika trek kan murni hanya pakai kekuatan pikiran aja sih. Ya, ya, ya. Saya sering buktikan itu sejak dari SMA. Ya, ya, ya. Terus kemudian sekarang dapat pelajaran harus nan biasa stay di kesadaran, gitu kan. yang gue jadi maksud ya, kita sebagai oneness gitu ya, memosisikan diri sebagai layer dari sisi jadi satu, gitu kan ya. Nah, sebenarnya cara kerjanya itu seperti apa sih, Bapak M. Orang, saya kan juga pernah siwakan cara seorang praktisi yang dia itu bisa nyerang menyakiti orang dari jarak jauh. Itu hanya dengan modal kekuatan pikiran. Pikirannya. bahkan dia datang di mimpinya, mempengaruhi orang sesuai dengan yang dia mau juga dengan kekuatan pikiran, hari kerjaki juga dengan pikiran. Itu cara kerjanya bagaimana sehingga kok bisa terhubung, direspon sama semesta, gitu, Pak. Gampang sih. Kita udah semua, udah bisa semua pikiran. Iya. Kan itu abstrak, tuh. Iya. Kemudian dia menunjukkan pikiran itu kan kecerdasan. Oke. Lalu dia menunjukkan menjadi energi. Energi suara, energi redromanet, energi cahaya. Lalu materialisasi menjadi sebuah wujud. Contoh ini. Hanya dengan menggunakan itu kita bisa bikin orang nggak bisa tidur. Contoh ini. Sudah banyak dilakukan orang. Gimana? ketika pikirannya tidak seneng dengan kontennya si A, si B, si C. Lalu dia gunakan energi cahaya yang muncul dalam HP. Energi suara yang muncul menjadi kata-kata yang mewujud jadi tulisan. Lalu dia komen buruk. Orang ini nggak bisa tidur. Kalau orang nggak bisa tidur gara-gara ingat sama komennya dia yang menyakitkan. Sakit orang, gitu. Kaget karena mengalami insomnia. Karena semua orang akhirnya bisa, kan. Betul nggak? Jadi sebenarnya kita sudah semua orang bisa melakukan kekuatan pikiran tinggal mengucapkan kata-kata buruk ya, itu bisa. Bahkan dalam ilmu ajaran yang lebih sakti lagi kalau mau menggunakan energi suara hanya dengan lima kata aja kita sudah bisa nyakitin orang. Yaitu apa? Ah, ih, uh, eh. Empat, empat kata. Ah, ih, uh, eh. Sudah sakit orang. Sudah bisa bunuh diri orang. Itu tanpa kita sentuh. Itu kan sakti. Contoh misalnya itu. Ada seorang ayah itu anaknya pengen beli HP. Pak beli HP gini. Ah. Baru ah aja. Si anak merasa tidak terisi kebutuhannya. Lalu merasa hidupnya, hidup ini hancur. Bunuh diri. Bapaknya mengeluarkan kata ah saja anaknya mati. Bayangin. Tapi untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sakit hati, sakit ini. susahnya adalah membuat dia sampai mengeluarkan kata oh. Dengan penjelasan kita tentang kehidupan dan blablabla. Sampai dia bilang oh, dia akan selamat. Susah sekali menyembuhkan orang sampai dia menemukan kata oh. Tapi untuk membuat orang sakit, tinggal ah, ih, uh, eh. kalau tidak percaya nanti Mas Yandra kapan-kapan atau yang nonton ini keluar rumah naik motor papasan sama orang di jalan teriakkan kata ini. Eh, nanti bisa bunuh-bunuhan. Nah, artinya apa? Energi kata-kata itu bisa menyakitkan. Energi kata-kata yang ditulis itu kan mewujud menjadi orang tersakiti. Jadi, intinya apa? Kecerdasan mematerialisasi menjadi apa? Nah, jadi orang-orang dulu itu karena tidak ada gadget apa yang dia lakukan? Dia mematerialisasi kekuatan pikirannya dengan berimajinasi. Karena semua hidup ini kan dimulai dari visualisasi. Nah, kita bisa menggunakan itu. Tapi sekarang dipermudah oleh teknologi. Dipermudah oleh teknologi. Benar, benar. Nah, teknologi ini AI ini kita bisa mempermudah. Orang bisa senang berbunga-bunga. Hanya gara-gara apa? Dengan ini. Kita misalnya like, apa, dia bikin status, kita like. Hanya dengan tekan like aja dia sudah berbunga-bunga. Wah, hari ini ada banyak yang nonton. Hidup ini sesimpel itu sebenarnya. Gak seserem yang harus kirim ini, kirim itu. Semua orang sudah bisa kirim. Kirim apa saja dengan energi kata-kata, energi cahaya mata, gitu. Jadi, mempengaruhi orang dari jarak jauh dengan kekuatan pikiran sangat rasional? Sangat. Sangat, sangat rasional, gitu. Orang gara-gara apa itu saya lupa. Saya nonton berita kemarin. Saham Indonesia nilainya diturunkan, gitu. Kan sudah langsung anjl, seorang presiden itu hanya dengan mengeluarkan satu kata saja bisa hancur dunia. gitu. selamat menikmati.